perkenalkan nama aku Irma Yanti, aku awar di GKS tahun 2021 program studi Dr. Al-Narsing di Kyeongbuk Tiakyo University debut. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Kak Danisa Kamila untuk langsung mempresentasikan, untuk mendiskusikan atau memberikan tips dan trik kepada adik-adik mengenai reading. Kemarin sudah sampai reading nomor 30 kalau tidak salah. Silakan Kak Danisa. Reading nomor 30 tuh, apa ya? Oke. Jadi sebelumnya saya nggak dikasih tahu ya topiknya, eh topiknya. Apa namanya, nggak dikasih tahu materinya apa, katanya bebas saja. Jadi saya nyapin yang lain nih. Saya nyapinnya topik, eh topik 64. Jadi kalau saya ngulang dari awal, kalau nomor 30, nomor 30 kemarin topik yang mana ya? Kalau boleh tahu. Kemarin nggak ada, emang materinya disediain sendiri dari pemateri sebelumnya. Namun kemarin udah dibahas tips dan trik untuk menyelesaikan soal nomor 1 sampai nomor 30, Kak Danisa. Gitu, ya udah. Jadi kalau baiknya mungkin bisa lanjut dulu, Kak, dari nomor topik 31. Kan Kak Danisa sekarang lagi bawa untuk soalnya yang nomor 64, soal topik 64 TSP ya? Iya, topik 64. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau aku yang nomor 31 dulu sampai nomor 50, nanti kalau misalnya ada waktu, mungkin Kak Danisa bisa pilih soal-soal nomor berapa lagi yang bisa Kak Danisa berikan tips dan triknya. Sebenarnya sih kalau untuk tips dan trik dari nomor 30 sampai abis itu ya harus tahu banyak ini aja sih, nggak ada tips dan trik tertentu ya, cuma harus tahu banyak kata aja, harus tahu banyak kosa kata lebih tepatnya. Nah, kalau misalnya nomor 30 sama 31, jujur saya belum nyiapin ya, jadi saya nggak bisa ngasih materi itu. Karena emang nggak dikasih tahu ya, mohon maaf banget nih. Oh iya, ya Kak Danisa, oke. Jadi saya presentasi ini udah disiapin aja, nggak apa-apa, nggak? Iya, ya oke. Nggak apa-apa ya. Iya. Soalnya kemarin dikasih tahunya terserah aja, jadi, oh yaudah. Soalnya, yaudah oke-oke, Kak Danisa. Oke ya, oke deh, sebentar, share screen dulu ya. Oke. Nah, layarnya kelihatan nggak nih? Iya, kelihatan, Kak. Kelihatan nggak. Oke. Jadi, kita bahas topiknya sebenarnya dari awal lagi, soalnya udah nyiapin sih, sebenarnya bisa aja kalau mau langsung ke 30. Cuman karena belum nyiapin, takutnya nanti sayangnya juga kebingungan. Jadi, untuk sekarang, mungkin yang saya siapin dulu, tapi kalau misalnya udah pada ngerti, udah pada bisa, jadi mungkin ya kita cepat-cepat aja bahasnya, nanti kita lanjut ke nomor 31 berarti. Cuman kita lihat dulu nih, pada bisa apa enggak, kalau misalnya kemarin udah dibahas nih ya. Jadi, saya udah nyiapinnya kayak gini nih, jadi udah saya, apa namanya, tanda-tandain kira-kira mana aja yang penting, terus apa aja yang harus diinget. Nah, tapi, kalau misalnya adik-adik ngerasa, aduh, Kak, ini aku kayaknya nggak butuh deh, kayaknya aku mau langsung aja ke nomor 30, misalnya gitu, boleh ya, kasih tau ya. Jadi, kita akan langsung kerjain bareng aja. Gimana nih menurut kalian? Ada ini nggak? Ada apa namanya? Ada opini nggak? Dari adik-adiknya sendiri? Atau ya, nggak apa-apa kok ini juga nggak apa-apa. Gimana-gimana? Nah, kasih tau ya, kalau misalnya ada opini, atau ada pinginnya, maksudnya kayak, kayaknya yang ini aku lebih butuh deh, atau yang ini aku lebih butuh deh, bilang aja ya. Boleh, kalau misalnya malu, boleh ngomong di chatbox juga. Jadi, saya juga baca nih. Nggak apa-apa ya, dari awal ya, oh gitu, oke, masih banyak yang nggak bisa ya, oh yaudah, oke. Karena sejujurnya, topik ilgi, atau topik membaca itu, kalau menurut saya, yang paling enak itu justru dari nomor 1 sampai 25. Karena itu di mana kalian benar-benar bisa ngirip waktu. Jadi, semakin banyak kalian terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan dari nomor 1 sampai 25, itu semakin apa ya, semakin enak ke belakangnya. Karena makin ke belakang itu, kalau kalian perhatiin, atau mungkin belum tahu ya, jadi semakin ke belakang itu, pertanyaannya itu semakin, apa ya, kalau saya sih bilangnya kurang, ini ya, kurang secara waktu, itu kurang berpihak di kita. Karena, teksnya tuh modelannya panjang-panjang. Nah, kayak gini nih misalnya, teksnya tuh panjang-panjang, tapi jawabannya cuma satu. Maksudnya, teksnya tuh satu untuk satu pertanyaan. Jadi, ini kalau menurut saya sih, secara pribadi, ini lumayan buang, apa ya, buang waktu di sini. Jadi, apakah sebaiknya kerjain teks paragraf dulu, Kak? Kalau menurut saya, enggak. Justru ini tuh, apa ya, ini lumayan, apa ya, kalau misalnya kalian bisa, justru dari nomor 1 sampai nomor 25 aja. Kalau 1 sampai 25, kalian yakin jawabannya, ke belakangnya enggak usah, apa ya, seenggaknya kalian udah punya 50 gitu skor. Ya enggak sih, 50 tuh lumayan loh. Jadi, kayak misalnya kayak gini nih, ini kan bacanya panjang, terus jawabannya cuma untuk satu nomor. Ini lumayan makan waktu. Jadi, kalau misalnya kalian bisa, kalau misalnya kalian kebungungan di sini, atau lama di sini, nanti malah yang sebenarnya yang seharusnya kalian bisa dapat banyak di awal-awal, malah waktunya kebuang. Jadi, kalau misalnya kalian bisa ngehemat waktu aja di nomor 1, karena nilainya sama loh, kalau kalian perhatikan, nilainya juga 2. Nih, nilainya 2. Ih, coba. 2. Nilainya 2. Yang tadi yang panjang-panjang nilainya berapa? Kayak tadi nih, sepanjang ini nih, sepanjang ini bacaannya, nilainya juga 2. Jadi, sebenarnya kalau mau lebih efisien, kalau menurut saya sih, efisien itu kalau kalian di awal tuh bisa cepat-cepat. Karena tekstnya lebih pendek. Tekstnya lebih pendek, terus ya bisa lebih banyak. Justru panen tuh di awal-awal sebenarnya. Jadi, kalau di awal-awal kalian bisa cepat, jadi kalian udah bisa, misalnya kalian udah cepat, jadi pas baca teks, teks dari nomor berapa nih, teks-teks dari nomor 30 ke atas, bisa lebih, apa ya, lebih nyantai kali ya, atau nggak lebih banyak gitu waktu. Karena jujur, ini banyak menghabiskan waktu. Dan kebanyakan orang, itu habis waktunya, serutama untuk ilgi itu, habis waktunya untuk dibaca doang. Jadi, kalau misalnya bisa di awal tuh cepat-cepat, itu lebih banyak. Nah, karena kemarin udah pada bahas nih ya, kemarin udah pada bahas dari nomor 1 sampai berapa berarti? Kemarin tuh 30 ya. Ya, yang minggu lalu udah bahas dari 1 sampai 30, berarti harusnya yang sekarang ini bisa lebih cepat nih ya. Ya nggak? Nah, langsung aja nih ya, saya mulai nih ya. Nomor 1 dulu nih. Nomor 1. Kalau misalnya layarnya kurang jelas, kasih tahu ya. Saya ini. Oke deh, langsung aja nih nomor 1. Nah, di sini ada kata yang nggak ditauin nggak? Sudah ya, kita cek satu-satu ya. Jumal tahu artinya? Tahu ya, weekend. Potong biasanya. Yung Hwa? Film. Film, betul. Misalnya saya, Yung Hwa itu film. Yung Hwa ada momo-momo undongnya hanta. Nah, ada pilihannya jiman. Oh ya, ini saya bedain warnanya jadi dua. Yang satu kuning, yang satu hijau. Kalau hijau itu untuk mumbok ya. Kalau kuning nanti ada lagi untuk danuk. Nah, jiman. Kira-kira apa nih? Ada yang bisa jawab dengan nomor 1 jawabannya apa kira-kira? Dua, oke. Dua, oke. Oke. Jawabannya dua ya, bener. Bogona. Bogona itu artinya penonton atau jadi penonton atau di sini undongnya hanta. Jadi Yung Hwa adalah Bogona undongnya hanta. Gampang ya kalau yang ini masih jiman itu artinya tapi Gona itu atau Ryogo itu akan koni itu kejadian di masa lalu. jadi deskripsi kejadian-kejadian yang kita sendiri mengalaminya. Iya bener, Gina Faridaya jasminam. Cari saya, menonton film atau larga jawabannya. Nah, jadi kalau bisa yang lalu itu harus cepat nih. Nah, yang kedua. Apa nih kira-kira? Jawabannya. Oke. Oke, kalau ini variasi ya. Ada yang jawab tiga, ada yang jawab satu. Oke, kita bahas nih ya. Berarti Tadi sedikit demi sedikit Aboji. Aboji tau ya. Nah, kalau kita lihat dari nomor satu dulu nih. Nomor satu ini A Kanda. A Kanda itu A Kanda itu dia namanya kejadian terus berlangsung ya. Jadi kayak yang ini Talma Kanda. Talma tau ya Talma itu artinya mirip. Jadi momo-momo Talma Kanda. Terus ada lagi Talmikido Handa. Jadi kalau diartikan kayak apa? Mirip juga gitu. Mirip juga nih. Adik lama-lama mirip juga sama ayah. Terus ada lagi nomor tiga Adik lama-lama Talma Nah Udah kelihatannya kayak mirip juga nih kelihatannya sama ayah. Nomor empat Talmen Cogi Nggak ada yang jawab nomor empat ya. Bagus. Kalau nomor-selam nomor empat nggak masuk akal ya. Jadi antara tadi jawabannya satu sama tiga. Yang bener nomor satu ya. Yang bener itu nomor satu. Kenapa? Ada yang bisa jelasin kenapa? Ini kita kasih luar. warna in deh. Nomor satu ya jawabannya. Eh, warna dia ujok. Ini sama tadi ini. Pelan-pelan semakin. Betul. Pelan-pelan semakin. Bener. Kata kuncinya disini ya. Com-com. Bener. Jadi mana sih kita cari warna lainnya? karena ada com-com. Jadi pelan-pelan hal makanda. Makanya A kanda itu terus berlangsung. Terus berlangsung kan. Jadi maksudnya pelan-pelan semakin lama semakin mirip sama ayah. Gitu. Kenapa bukan nomor tiga? Karena nomor tiga ini pertama ya bener tadi ada yang bilang karena past tense ya. Yang kedua karena nabodha itu lebih ke cucek. Cucek tau gak artinya apa? Cucek itu lebih ke perkiraan. Jadi contohnya nalsiga apa ya nalsiga pigau pigau wan nabodha misalnya gitu. Eh, kayaknya kayaknya kelihatannya hujan nih. Jadi lebih ke cucek. Cucek itu perkiraan. perkiraan tapi berdasarkan penglihatan. Jadi bisa ngomong misalnya ngeliat nih langitnya gelap. Langitnya gelap kayaknya mau hujan deh. Keliatannya mau hujan. Jadi berdasarkan makanya ada bodanya ya disini. Makanya disini ada bodanya ya. Disini ada bodanya. ketidik-ketid nih. Ya. Sedihkan ya. Kayaknya. Cian-cianan kita resisi. Yow. Biarin file-nya dulu ya. Gimana? Sekarang. Sekarang. Sekarang lagi. Nah, jadi. Sekarang lagi ya, ke tadi. Jadi nomor tiga itu. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Ketiga itu adalah perkiraan. Tapi perkiraan berdasarkan apa yang kita perhatiin. Jadi kalau misalnya dipakai untuk sini, jawabannya agak ini ya. Nanti artinya jadi beda. Jadi artinya kelihatannya adik itu dikit-dikit jadi kayak ini ya. Jadi kayak bapak ya. Tapi karena itu perkiraan, jadinya kurang masuk akal ya. Karena kan sebenarnya harusnya itu kenyataan dong. Itu memang sedang berlangsung. Bukan yang kayaknya. Jadi jawabannya nomor satu. Ada pertanyaan enggak? Atau misalnya ada bingung gitu. Kasih tahu aja ya kalau misalnya ada bingung. Lanjut. Nomor tiga. Jadi kalau diartikan pemerintah itu ilcari. Artinya apa yang tahu enggak ilcari. Pekerjaannya ya. Jadi pekerjaannya ini. Apa nih? Nelida. 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 Apa nih? Ada yang tahu enggak? Nelida. Atau enggak 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 usah diperhatiin sih sebenarnya. Perhatiin aja mumbuknya ya. Increase. Ya bener. Ceresel. Meningkat. Bener. Ceresel. Jadi pemerintah ini apa namanya? Ilcari pekerjaannya ini meningkat. Terus ada goja. Jadi kira-kira apa nih artinya goja di sini? Yang bisa jawab. Karena di sini nomor tiga, kalau yang udah pernah ikut topik, nomor tiga sama empat ini harus cari yang pisetan gose. Wimiga bisetan gose. Mencoba meningkatkan loongan pekerjaan. Oke. Bisa. Jadi gini. Kalau nomor tiga sama empat, kan dia ini wimiga bisetan gose. Jadi cari yang artinya sama yang mana, mit, jul, jim, bu, bun. Yang digaris bawah ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat nomor tiga sama empat, kalian enggak usah sebenarnya untuk tahu arti masing-masing dari kata itu sebenarnya kurang penting. Tapi yang penting apa? Yang penting kalian lihat yang digaris bawah ini. Lihat yang digaris bawah ini, terus cari yang tata bahasanya artinya sama yang digaris bawah ini. Terus kalau misalnya enggak tahu artinya gimana? Enggak tahu arti jongbu, enggak tahu arti jongcek, itu gimana? Sebenarnya enggak apa-apa. Asal kalian bisa tahu arti yang digaris bawah ini. Karena pertanyaannya kan yang digaris bawah ini. Tapi kalau misalnya kalian bisa tahu arti dari kata-katanya yang lain, itu lebih bagus lagi. Jadi kalian bisa make sense nih katanya itu. Jawaban kita tuh bakal masuk akal apa enggak. Tapi kalau misalnya kalian bingung, misalnya aduh aku tahu jongbu, tapi aku enggak tahu ilcari, aku tahu jongcek, tapi aku enggak tahu surit. Enggak apa-apa. Yang pentingnya yang digaris bawahin aja. Yang digaris bawahin itu Neli Goja. Tadi Neli udah tahu ya, dari Nelda meningkat. Jadi Goja tuh kira-kira artinya apa? Tadi ada yang jawab daripada. Ada yang jawab daripada nih. Desin. Neli Ndesin. Coba deh, kalau saya diartiin kira-kira masuk akal enggak. Daripada meningkatkan pekerjaan dari pemerintah, diadakan atau dituarkan peraturan baru. Kayaknya kurang ya. Kalau daripada tuh kayaknya kurang. Agak aneh gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya daripada meningkatin ilcari. Ada yang jawab tadi berapa? Ada yang bilang nomor empat ya. Ada yang bilang dua, ada yang bilang empat. Ada yang bilang dua, ada yang bilang empat. Oke. Nah, jawabannya apa nih kira-kira? Jawabannya itu empat ya. Jadi untuk giwihe, untuk meningkatkan peraturan. Untuk meningkatkan pekerjaan. Untuk meningkatkan pekerjaan. Jadi pemerintah nih, untuk meningkatkan pekerjaan, mereka bikin peraturan baru. Jadi untuk meningkatkan pekerjaan, mereka bikin peraturan baru. Jadi misalnya, saya ulangi lagi ya. Kalau misalnya enggak tahu artinya, enggak apa-apa. Kalau misalnya enggak tahu arti ini, ini, kayak cumbu itu apa artinya, atau cumbu cek apa artinya, misalnya enggak tahu, enggak apa-apa. Karena pertanyaannya adalah, ini garis bawah ini. Tapi akan sangat membantu, kalau misalnya kalian tahu artinya, jadi lebih gampang untuk make sense jawaban kalian. Jadi sebenarnya kan pertanyaan di sini kan cuma ini aja ya. Neli Goja. Goja. Apa sih Goja itu? Goja itu giwihe. Goja itu sama dengan giwihe. Demi, atau untuk. Nah lanjut ya. Nah nomor empat. Teyonanji ulma andeo, soulo iseni, souri gohyangin, semita. Nah sekarang pertanyaannya semita. Kalau yang ini gampang nih ya, kayaknya makannya banyak, enggak saya kasih tanda, karena harusnya udah pada tahu nih. Teyonada, ji ulma andeo, soul, soul tahu ya. Waseni souri gohyangin, semita. Apa nih kira-kira jawaban ini? Oke, ada yang bilang empat, empat. Bener ya, jawaban yang nomor empat. Semida itu macan kaji. Macan kaji. Jadi yang perlu diperhatiin benar-benar cuman ini aja. Grammernya aja. Kalau punida, enggak masuk akal. Kalau liga opta, lebih enggak masuk akal lagi. Kenapa kok souli gohyangin liga opta? Kalau coketa juga kurang. Jadi macam kaji, kan. Atau sama. Jadi sejak, apa, jadi dia nih gohyangnya, souli itu udah jadi gohyang dia. Sama seperti kampung halaman dia. Nah, nomor lima. Saya kira apa nih? Nomor lima, kalau ini tahu ya. Ini tuh tentang apa sih? Kalim, apa, tulisan-tulisan itu tentang apa sih? Nomor satu. Saya kira apa nih? Kalau dari kata-kata kuncinya. Dia bilang satu. Oke. Dia lagi enggak jawabannya? Satu. Semua satu ya? Iya, benar jawabannya. Ini gampang ya. Jawabannya satu. Karena apa kata kuncinya? Gampang ya, kata kuncinya ada cayun baram. Terus apa lagi? Udah sih cayun baram sih. Itu murah minta. Jadi kalau cong sugi, apa, cong sugi enggak mungkin. Cong sugi itu apa? Bersih-bersih. Nengjang gue, kulkas, setaki, mesin cuci. Jadi ada baram-baramnya itu aircon atau AC. Gampang ya? Nah, nomor enam. Apa nih? Tok-tok hage moja mail-mail sayo kanun hembokan gire. Nah, kata kuncinya saya kasih nih. Ada dua kata kunci. Oke. Benar ya. Kata kuncinya itu ada moda sama saida. Itu mengumpulkan dan menumpuk. Kalau mengumpulkan itu moda, saida itu ditumpuk. Itu jawabannya enheng. Eh, saya lupa. Apa? Mana ini? Ini jawabannya. Tadi ini apa ya? Nah. Ini jawabannya enheng ya. Jawabannya bang. Nah, nomor tujuh. Apa ini? Nomor tujuh. Yang jawabnya empat. Yang jawab dua. Empat. Tujuh itu jawabannya empat ya. Benar. Hwang giong boho. Atau apa? Perlindungan ini ya. Alam ya. Atau environment. Jadi gonggang gwali bukan. Meskipun di sini ada gonggang. Tapi ini bukan gonggang gwali. Ada wajah yebang juga bukan ya. Wajah yebang itu apa? Fire prevention. Terus ada iut. Sarang juga enggak ya. Ini lebih absurd lagi nih. Terus hwang giong boho ya. Jawabannya. Atau perlindungan environment. Alam. Bagus, bagus, bagus. Nomor lapan nih sekarang. Apakah iyong aneh? Apakah guib muni? Apakah sayong sunso? Oke, dia yang jawab. Satu. Eh, kalau misalnya saya kecepatan bilang ya. Takutnya ternyata ada yang gak ngikutin. Atau gimana. Kasih tau aja ya. Kak, pelan-pelan gitu. Atau kasih tau aja di chatnya. Di chat boxnya. Soalnya kalau enggak nanti. Takutnya malah ini. Ketinggalan. Nah, jawabannya apa nih tadi? Tadi ada yang jawab satu ya. Benar jawabannya. Jadi iyong aneh. Atau pengumuman. Eh, pengumuman. Apa? Oh, Kak, bacanya jangan kecepatan. Oh iya, maaf-maaf. Soalnya tadi lumayan banyak di chat yang jawab. Jadi kirain udah bisa cepet-cepet nih. Tapi kalau gitu dipelanin ya. Gak apa-apa. Jadi, mungkin ada yang masih bingung. Gak apa-apa. Jaryo, sil itu ruang data. Jaryo. Jaryo itu data. Jaryo itu data. Sil itu ruang. Jadi jaryo, sil itu ruang. Pyongil itu hari biasa. Senin, sasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu namanya Pyongil. Iya, weekday. Benar. Weekday itu Pyongil. Ojon. Ahob si buto. Ojon itu pagi. AM ya. Kalau kita AM. Ojon ahob si buto. Kouhu, ohutu sore. Yosat si kaji. Jam enam. Munil yomnida. Munil yomnida itu buka. Tau ya. Cegen irindang yulkuan. Handal dongan bilil sui semnida. Buku per orang irindang 10 jilid. Handal dongan selama satu bulan boleh pinjam. Bilil sui semnida. Jadi satu orang boleh pinjam 10 jilid buku. Selama satu bulan. Jadi kalau misalnya udah lewat dari satu bulan gak boleh ya. Nah, kalau nomor satu kan artinya Iyong aneh itu artinya Pemberitahuan. Bukan pemberitahuan apa ya. Notification untuk penggunaan gitu. Notification juga bukan sih. Pengumuman. Untuk penggunaan. Pengumuman. Untuk penggunaannya. Iyong. Iyong itu penggunaan. Guit itu pembelian. Muni. Muni itu inquiry. Inquiry. Atau pertanyaan. Kayak ada orang mau nanya-nanya Q&A gitu. Nah, itu Muni. Dari Cilmun. Muni. Terus ada Sayong Sunso. Nah, Iyong, Sayong. Penggunaan ya dua-duanya. Sunso itu urutan. Di urutan penggunaan. Nomor tiga. Kyohuan. Kyohuan itu apa? Tuker. Kalau pernah dengar Kyohuan Hak Seng. Atau apa lagi. Kyohuan Sangpum. Kayak gitu-gitu. Kyohuan itu tuker. Bang Bob itu cara. Nah, makanya kalau kita lihat di sini. Ini lebih ke Iyong Ani. Penggunaan. Ini penggunaan penggunaan. Gimana sih menggunainya? Oh, boleh dari jam 9. Atau jam 6. Dan satu orang boleh sampai 10 jilid. Untuk satu bulan. Lanjut ya. Berarti tadi kalau misalnya ada yang lupa. Jawabannya satu. Iyong Ani. Kita lihat lagi sekarang. Lanjut. Ke nomor sembilan. Jisam He. Kan maem kotki tehwe. Tehwe itu artinya kompetisi ya. Kayak semacam kompetisi gitu. Bedanya Iyong sama sayong apa. Bedanya nggak begitu jauh sih ya. Kalau sayong itu tapi lebih umum. Penggunaan sayong itu lebih umum. Tapi sebenarnya ada bedanya sih. Cuman sayong itu lebih bisa dipakai untuk apa-apa. Jadi kalau misalnya mau cari aman. Sayong. Sayong itu lebih aman. Kalau Iyong itu. Kalau nggak salah. Iyong itu kalau nggak salah. Untuk ini deh. Untuk benda. Saya maksur dulu. Sayong versus Iyong. Yang lebih umum sayong ya. Jadi kalau Iyong itu. Iya kayak. Lebih ke. Utilize. Benefibis apa ya. Nggak beda jauh sih. Oke. Jadi Iyong itu bisa juga. Kalau Iyong itu sebenarnya lebih ke yang tadi itu umum. Bisa apa aja. Tapi biasanya dia itu berdasarkan fungsi. Jadi menggunakan apa ya. Kayak pakai. Fasilitas. Pakai. Apa ya. Handphone. Kayak lebih. Lebih. Lebih bisa untuk semuanya. Tapi kalau Iyong itu. Dia lebih ke penggunaan yang. Ke arah. Benefisial gitu. Jadi kayak misalnya. Saya pakai servisnya bank ini. Atau saya pakai. Servisnya. Jadi yang apa ya. Bisa untuk sesuatu yang lebih apa. Apa ya. Untuk convenient kamu gitu. Kalau Iyong itu benar-benar kayak kamu pakai. Pakai pulpen. Terus pakai. Apa lagi ya. Pakai kertas. Misalnya gitu. Itu Iyong. Jadi Iyong itu bisa benar-benar untuk apa aja. Tapi kalau Iyong itu lebih ke. Kayak secara benefitnya gitu. Jadi kamu menggunakan. Itu tadi contohnya kayak benefit. Dari bank. Atau service. Apa asuransi. Kayak gitu. Tapi sebenarnya bedanya gak begitu jauh kok. Kayak dua-duanya bisa dipakai. Secara interchangeably. Kalau misalnya masih bingung. Tanya lagi aja gak apa-apa ya. Atau kok saya menjelasinnya gak jelas. Gitu juga bilang lagi aja ya. Jadi bisa apa. Dicoba jelasin lagi. Ya oke. Sama-sama. Audrey. Alexandra. Nah jadi. Nomor sembilan nih ya. Kita lanjut nomor sembilan nih ya. Gotgi dehwe. Gotgi itu jalan. Tutut jalan. Dehwe itu kompetisi nih. Jadi maksudnya gotgi apa ya. Kayak kompetisi jalan gitu. Nah. Kira-kira apa nih jawabannya nomor sembilan? Kita lihat ya. Idehwe nen ibone. Wah udah-udah udah jawab nih. Nomor dua. Coba ya. Kita lihat nih. Idehwe nen ibone choumuro yolinda. Bener gak nih? Choumuro yolinda. Ani joo. Ini udah yang ketiga. Jadi choumani nida. Bukan yang pertama. Jadi nomor satu salah. Nomor dua. Idehwe nen nuguna chamka halsu isem nida. Bener gak nih? Idehwe nen. Bener gak? Idehwe nen nuguna chamka halsu isem nida. Bener gak? Nih kata kuncinya nih. Bener ya? Nomor dua jawabannya. Jadi disini ada chamka desang. Desang itu siapa? Kayak subjeknya ya. Orang yang boleh ikut gitu. Orang yang bisa ikut. Jehan opsem. Jehan itu artinya limit. Atau batasan. Opsum tidak ada. Jadi tidak ada batasan. Artinya apa berarti? Semuanya boleh ikut. Semuanya boleh ikut. Jadi Idehwe nen nuguna chamka halsu isem nida. Bener. Di kompetisi ini semuanya boleh ikut. Jehan opsem. Nuguna chamka halsu isem nida. Jadi jawabannya yang bener. Kedua. Nomor tiga kenapa salah? Coba kita lihat ya. Idehwe chamka haryomion sonu neya handa. Enggak ya. Karena disini murio. Chamkabi. Chamkabi itu biayanya murio. Murio itu gratis. Jadi donu neya handa? Anio. Murio. Gratis. Jadi enggak perlu nasi uang. Nomor dua itu sinonim gitukah? Iya. Nomor dua itu sinonim. Jadi disini kalau nomor sembilan sampai dua belas itu. Ini ya. Ke donu kerepwe nyayongkwa katten kose koresipsyo. Cari tulisan sama grafnya atau gambarnya, info yang ada di grafnya itu yang sama. Neyongkwa katten. Jadi carinya yang sama. Belajar sinonim gimana tipsnya? Salah satu tipsnya itu harus perbanyak kuasa kata. Harus perbanyak kuasa kata. Kenapa? Karena semakin kita tahu banyak kata, jadinya semakin... Kalau semakin tahu banyak kata, jadi semakin gampang ya. Jadi sinonimnya... Jadi gini, cara untuk kita... Ini Sam dapet tips juga dari guru Sam dulu. Cara yang enak untuk belajar kuasa kata itu dengan belajar lawan katanya. Jadi kalau misalnya kita belajar... Apa ya... Kayak misalnya ini tadi deh. Tonu neya handa. Tonu neya handa. Apakah kenapa ya? Nunggu deh. Tonu neya handa. Ini kan artinya apa? Bayar. Lawan katanya apa? Muril. Jadi kalau sem saya dulu, najarin di Ohaktang. Itu yang enak. Itu belajar satu kata. Terus cari tahu lawan katanya apa. Jadi sekalian. Jadi nanti kalau misalnya kita ada kayak gini, pertanyaan kayak gini. Kita lebih bisa cepat... Apa namanya? Bisa lebih gampang. Atau lebih familiar. Jadi paling enak itu belajar apa sama lawan katanya apa. Kayak kecil. Bahasa Koreannya apa? Chakta. Lawan katanya apa? Keda. Jadi belajar lawan kata itu membantu. Itu salah satu cara untuk cepat ngafalin. Karena kadang-kadang ada yang bunyinya mirip-mirip juga. Yang kayak gitu-gitu. Jadi lebih gampang ngafalinnya. Gitu ya. Jadi belajar. Cara belajar sinonim yang paling enak. Ya seharus tahu juga antonimnya apa. Jadi seenggaknya tahu nih. Oh kalau ini pasti bukan ini. Karena ini lawan katanya. Seenggaknya gitu tuh. Nah nomor empat juga bukan. Kenapa nomor empat bukan? Coba kita lihat ya. Idehweye chulbal jangso neng inju kinyom kwan ni da. Chulbal jangso. Mana? Ada nggak? Di sini infonya. Ini ya. Dari ini nih. Kan dia chulbal. Chulbal itu berangkat. Di sini ada info. Momomomo buto momomomo kaji. Si min kong won buto inju kinyom kwan kaji. Dari si min kong won ke inju kinyom kwan. Berarti di sini nih berangkatnya. Si min kong won. Nah tapi di sini tulisannya inju kinyom kwan. Salah. Yang bener harusnya si min kong won. Karena si min kong won puto. Dari si min kong won. Jadi jawabannya ada dua. Jadi nungguna chamka halsu ita. Nah tadi mungkin ada juga nih yang penasaran. Mungkin ada yang bingung apa. Kayak tadi nih. Gimana caranya belajar sinonim. Kayak tadi misalnya kita belajar. Kayak ini nih. Chamka. Chamka. Ada misalnya gitu. Chamka aja. Langsung panjang-panjang. Chamka. Chamka tuh apa? Cari nih. Sinonimnya apa? Sambil belajar satu kata. Sambil cari nih sinonimnya. Ada Chamka. Ada Chamsok. Ada apa lagi? Ada yang tahu nggak? Ada satu lagi nih. Depannya juga Cham. Cham. Chamyo. Bedanya apa? Kok pake plus sih? Chamyo. Ada bedanya ya. Sedikit. Ada bedanya sedikit-sedikit. Tapi sebenarnya intinya sama. Bedanya apa? Chamka itu dia hadir. Tapi hadirnya itu untuk kegiatan-kegiatan yang kayak ini nih. Ini kan Chamka. Chamka itu kan hadir. Bedanya dia kegiatan-kegiatan yang kita bisa berpartisipasi. Tapi lebih ke kita aktivitas. Chamka. Jadi ya kayak kompetisi. Ini kompetisi jalan. Kayaknya kita berpartisipasi di kompetisi jalan. Atau berpartisipasi di apa? Contoh lagi kompetisi memasak. Atau kompetisi apa lagi? Nggak harus kompetisi sih. Bisa apa aja ya. Workshop. Atau misalnya mau volunteer. Kalau mau volunteer misalnya mau suka rela kerja apa. Itu pake Chamka. Nah kalau Chamsok apa? Chamsok itu juga sama-sama berpartisipasi. Tapi bedanya karena disini ada Sok. Mungkin ada yang ngerti Hanca ya. Kalau ada yang ngerti Hanca sangat membantu loh ke bahasa Korea. Karena kebanyakan bahasa Korea terutama yang tinggi-tinggi itu banyak dari bahasa Hanca. Bahasa Cina. Nah jadi Sok itu sebenarnya untuk duduk. Dari duduk. Jadi Chamsok itu hadir juga. Berpartisipasi juga. Tapi lebih ke kegiatan-kegiatan yang dimana kita tuh duduk terus nonton. Kayak apa? Kayak misalnya. Kayak sekarang nih kalian. Kalian nih Chamsok. Karena kalian duduk mendengarkan. Kayak seminar bener. Kayak buat seminar. Terus apa lagi? Buat lecture. Atau mungkin workshop juga. Tapi workshopnya yang kita cuma duduk. Dan berpartisipasi sebagai peserta yang kita nggak ikut aktivitas yang gimana-gimana gitu. Kalau Chamsok, Chamsok itu lebih umum bisa untuk yang mana aja. Jadi kalau misalnya gimana caranya? Tadi kan ada yang nanya. Ada yang nanya gimana caranya belajar sinonim. Kayak gini juga bagus nih. Jadi kita cari satu arti, satu kata. Apa persamaannya? Ada lagi nggak kata-kata yang sama? Kayak gitu. Jadi sekalian belajar kita juga tahu. Nah itu bisa bikin lebih gampang belajar nih nanti. Lanjut nih ya. Kita ke nomor 10. Kalau ada pertanyaan, tanya lagi aja ya. Mau ketik di chatbox boleh. Mau nyalain speaker ngomong langsung juga boleh. Atau mau coba baca soal juga boleh. Kalau misalnya ada yang ingin latihan baca ya. Nah kita lihat ke nomor 10 nih. Nomor 10. Nah godeng hakseng. Himang. Cikup. Untuk kitala josepka. Godeng hakseng. Apa? Anak sekolah ya. Anak sekolah. Apa nih godeng? SMA. Bener. SMA ya. Iya. Kalau sekolah SMP tuh jung hakseng. Kalau SD codeng. Jadi godeng tuh SMA ya. Godeng hakseng. Himang. Himang itu apa? Harapan. Jikup. Pekerjaan. Jadi pekerjaan yang mereka harapkan. Otuk kitala josepka. Apa nih? Ada yang tahu nggak? Gimana bedanya? Gimana jadi beda? Gimana sih mereka membedanya perubahannya gitu? Bener. Talajida. Talatareda. Itu beda. Talajida itu jadi beda. Jadi itu disitu ada perubahan ya. Jadi perubahannya gimana nih? Apa? Karena ada jida di sini. Perubahan dari harapan anak-anak SMA nih. Pekerjaan yang mereka harapkan. Nah, josep desang itu godeng hakseng. 10 ribu orang. Jadi 10 ribu orang nih. Yang mereka jadiin subjek penelitian. Josep itu artinya survei. Josep solmun. Solmun josep kebalik. Solmun josep itu survei ya. Josep atau solmun josep itu survei. Nah, kita lihat nih. Nomor satu. Kenapa nih? Nomor satu benar gak kira-kira? Salah. Iya. Kenapa salah? Ada yang bisa bilang, ada yang bisa kasih tau gak? Kenapa salah? Karena sama ya. Sama-sama kiosah. Gak berubah. Bener. Cara yang saya tidak berubah. Karena gak berubah. Sama-sama kiosah. Kiosah itu apa? Guru, pengajar. Pengajar ya. Jadi termasuk guru, termasuk profesor. Kiosah itu pengajar. Nah, cek lagi berarti. Nomor dua. Berubah ya jawabannya. Jadi ini salah. Salah juga nih. Karena dia ada berubah dari tiga ke empat. Ya enggak? Jadi pion hua ga omnen tan koshi teliyayo. Salah nih. Nomor tiga. Nomor tiga. Kunini saroke owi ane terota. Gimana nih? Benar ya? Iya. Kenapa benar? Karena gunin. Gunin nih disini. Seroke. Baru. Urutan kelima. Ane terota. Masuk ke dalam urutan lima. Baru. Benar dong? Dari 2008 ke 2018. Eh, gunin gak ada nih. Dari 2008 tiba-tiba muncul di 2018. Masuk ke urutan lima. Benar ya? Jadi jawabannya nomor tiga. Nomor empat kenapa salah? Kanosa kan apa nih? Toro Jota. Toro Jota itu apa? Turun ya. Kanosa. Apakah Kanosa turun? Ani jow. Kanosanya naik. Jadi enggak Toro Jota. Dia naik. Jadi jawabannya yang benar nomor tiga. Lanjut nih. Nomor sebelas. Nah, gimana nih? Nomor sebelas. Kita baca nih ya. Langsung. Saya membaca disini cepat-cepat aja. Biar maksudnya enggak ini. Nanti kita bahas ini bareng-bareng nih. Satu dua tiga empatnya yang mana yang benar kita bahas bareng-bareng. Jadi dia nih ada 24 hari yang lalu katanya. Ada apa nih? Ini udah saya mertiin ya. Jadi setidaknya kalau misalnya enggak tahu artinya apa, bingung artinya apa, yang kira-kira saya bisa bantuin, saya mudah kasih tahu nih. Kita lihat ada apa nih? Tadi sampai bahasnya. Di sana, Sobija'e online tufioro susang brand ga sonjong duya wimita keda. Jinnan hei wa gachi. Beke brand ga sangal badanende. Orenen choumaro jinnwankyong majangpun brand duge ga poham duya wimita keda. Nama-nama ini sendiri nih. Kita lihat ya sekarang nomor satu. Sobija'e online tufioro susang brand ga sonjong duya wimita keda. Maja yo tu lio ya? Sobija'e online tufioro susang brand ga sonjong duya wimita keda. Benar apa salah nih? Ayo langsungelas. Benar apa salah nih? Ya, nomor satu bener ya. Nomor satu tuh bener. Kalo kayak gini enak ga sih? Kayak udah dapet gitu langsung jawabannya nomor satu. Yang PR tuh kalo nomor satu benernya tuh yang akhir-akhir. Nah kalo misalnya bingung kenapa kok nomor satu bener? Jadi gini, Sobija'e online tufioro susang brander sonjong heta. Sonjong mengadakan, jadi dia mengadakan pemilihan, eh pemilihan, mengadakan susang, susang itu apa namanya, award, menghadiahkan para brand, ada pemilihan. Jadi dia mengadakan pemilihan untuk ngasih hadiah. Bener dong, karena disini kan Sobija sonjong chuego brande tesang. Nah disini juga dia ada. Karena itu pioro susang brande ga sonjong duya wimita keda. Jadi disini jawabannya bener, karena memang konsumer, karena yang memilihkan konsumen. Nah kita artiin bareng-bareng ya, kita artiin bareng-bareng. Jadi disini artinya, jadi 24 hari yang lalu ada pemilihan nih untuk brand terbaik. Chuego brande tesang, grand prize. Ada award ceremony. Nah jadi dibuka nih, dibuka si award ceremony ini untuk pemilihan brand terbaik menurut konsumen. Menurut Sobija. Nah hadiahnya ini, yang memilih apa? Sobija online, tupyo rosu sang brand tega. Jadi Sobija konsumen yang memilih tupyo, tupyo itu vote. Voting. Jadi secara online, Sobija konsumen ini pada voting untuk brand-brand yang mereka pilih. Nah yang kepilih, yang untuk mereka ya ini artinya sangat besar ya. Ini sangat berarti gitu untuk mereka. Kalau misalnya tahun apa, jadi Jadi sama seperti tahun sebelumnya, jadi ada 100 brand nih yang dapet sang, sang itu hadiah, penghargaan. Nah pertama kali, untuk pertama kalinya tahun ini, ada, apa nih? Chin, Hwangjong. Chin, itu dari Chin Hada, dari baik. He ono mu chin hee. Chin han ching gu yeo. Pernah dengar nggak? Chin han ching gu, pepe, Chin Hada, itu baik. Hwangjong itu environment atau lingkungan. Jadi Chin Hwangjong itu maksudnya eco-friendly. Jadi kalau misalnya kalian bingung kok Chin Hwangjong, itu eco-friendly, karena dari Chin Hada. Chin Hada sama Hwangjong. Jadi yang menang itu, Chin Hwangjong, Pajangpum. Jadi dari 100 pemenang, di tahun ini ada dua brand yang eco-friendly, makeup yang eco-friendly. Jadi mungkin kayak yang nggak meneliti pake hewan, atau yang nggak pake bahan-bahan dari hewan gitu kali ya. Jadi terus mungkin packagingnya kertas-kertas, nggak pake plastik, jadi lebih baik untuk lingkungan gitu. Nah nomor dua kenapa salah? Nomor dua itu kiop teri cikcok online tupyo ye chamyo heta. Kiop, kiop itu apa? Pengusaha atau usaha atau bisnis? Kiop teri, jadi para pengusaha cikcok online tupyo ye chamyo heta. Jadi para pengusaha secara langsung cikcok online tupyo, voting online, pemilihan online, secara langsung mereka menghadiri, berpartisipasi. Jadi chamyo itu tadi ya, chamsok, chamka, chamyo, tadi yang kita bahas kan sinonim tuh, tiga-tiganya. Nah jadi, tiga, eh tiga, brand apa bisnis-bisnis, para pebisnis, apa para bisnis-bisnis itu secara langsung dengan sendirinya, mereka secara online voting, partisipasi. Nggak ya, karena di sini sobyja. Jadi sobyjaya online tupyo. Jadi, yang voting itu konsumennya, benar. Yang voting itu konsumennya, bukan pebisnisnya. Ya, kalau pebisnisnya yang voting, nanti dia ini dong, ngevotenya cuma brand dia doang. Nah, jadi nomor dua salah. Nomor tiga, Nah, ini gimana nih? Ini nggak ada ya infonya. Nggak ada nih infonya. Kita nggak tahu infonya. Jinan hei buda, Tomanen brand tega, Sanjong delta. Nggak dikasih tahu nih, benar enggak? Iya. Jinan hei wa kachi. Jadi, di sini kan dikasih taunya, kalau di sini sama kayak tahun lalu, ada seratus brand ya, yang dapet, apa, yang dapet, apa namanya, hadiah. Ini apa sih, kok, kayak gini, hadiah. Nah, tapi, kalau di sini, kalau tahun ini, dia lebih, ada dua nih bedanya, kalau tahun ini bedanya, tahun ini, dia itu, ada dua eco-friendly wajang pemberende. Kalau tahun lalu, kita nggak ada, mereka nggak ada. Eh, tapi ini ngomongin apa sih? Oh, Tomanen, iya. Tomanen, jawabannya salah, deng. Iya, benar. Jadi, berarti, ini kata kuncinya ya, harusnya kan sebenarnya sama nih di sini, wakachi. SEM salah paham. Jadi, ini salah, karena sebenarnya, Jinan hei wakachi. Sama. Nah, jadi ini juga salah nih. Nomor empat, Ini lebih salah lagi, karena di sini dibilangnya, mod padatta. Padahal, ada duge, ada dua yang menang. Jadi, sama. Yang bener, nomor satu. Oke? Nah, lanjut. Nomor dua belas. Nomor dua belas. Cuegen itu artinya, akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Kan naraiso di sebuah negara. Cuegen itu artinya, akhir-akhir ini. Di sebuah negara, 4.400 tahun yang lalu. Mandrojin mudom. Mudom ada yang tahu, nggak artinya apa? Mudom itu makam. Jadi, kuburan. Mudom. Ya, kok ini nggak saya tandain ya? Iya, betul. Konitashi. Asuka konitashi. Makam. Saya tandain ini. Jadi, ada ditemuin makam yang dibuat 4.400 tahun yang lalu. Nah, imudome juineng. Sangsi. Wangro balkyo chiosumyo. Mudom byogenen. Kode munjawa tayangan segi. Kirimi kaduk etta. Jadi, di makam ini. Pemiliknya pada saat itu. Itu tuh wang. Wang. Wangro balkyo chiosumyo. Jadi, dia ini adalah raja pada saat itu. Ini adalah makam raja pada saat itu. Ini balkyo jota. Itu maksudnya menjadi terang. Tapi, maksudnya menjadi terang tuh apa? Maksudnya menjadi terang di sini tuh. Jadi tau. Gitu. Kio jota. Menjadi. Kayak apa ya. Yang tadinya nggak tau terus jadi tau. Gitu loh maksudnya artinya. Jadi, oh jadi tau nih. Ini tuh baru. Apa ya. Kayak. It came to light that. Gitu. Kalau di bahasa Inggris ini ya. Kayak. It came to light that. Ini tuh pemilik mudom ini tuh adalah raja loh dulunya. Gitu. Nah, terus mudom biogenen kode nunjawa tayangan segi kirimi kadek heta. Jadi, penuh dengan tulisan antik dan kirim tau ya. Kirim gambar. Penuh dengan tulisan antik dan gambar. Nah, imudomun. Oren shigani jinachiman. Jadi, makam ini. Oren shigani jinachiman. Udah lewat nih waktunya lama. Jadi, masih aja warnanya tuh kayak gitu. Bojon. Bojon itu preserve. Atau awet kayak gitu aja ya. Iso yoksa jog. Yoksa jog itu. Yoksa sejarah jog. Jadi, maksudnya dari sisi sejarah. Jadi, dari sisi sejarah nilainya tuh sangat tinggi. Dan menurut John Munga. Eh, menurut John Munga. Dan John Munga. John Munga itu profesional. Atau sekolar. Atau peneliti. Biasanya profesional sih. Jadi, di sini maksudnya profesional itu ya orang-orang yang meneliti mudom ini. Jadi, Cuman Gaderen John Hedda. Dia ngasih tauin gitu. Ini loh. Ini tuh mereka. Meskipun udah lama mudomnya. Udah ngelewatin banyak waktu. Dia ini. Tetep awet loh waktunya. Udah awet loh warnanya. Dan secara sejarah nilainya ini sangat tinggi. Terus mudeme iab mudom. Mudome ilbunen. Ilbanine gitu. Kut kung gede. Ya, jongin minta. Jadi, ini juga bagian dari makam ini. Ilbanin. Ilbanin. Apa? Artinya kira-kira ilban. Kalau pernah dengar ilban. Ilban itu artinya umum. Atau general. Jadi, ilbanin. Itu adalah orang biasa. Bener. Oh, carasoyo Audrey Alexandra. Iya, putri juga. Carasoyo. Bener ya. Ilbanin itu orang biasa. Atau masyarakat umum. Jadi, publik. Kepada publik. Itu mau diumumkan. Nah, sekarang kita cek nomor satu nih. Nomor satu kira-kira benar apa salah? Mudome cuini nguinji cakuita. Majayotil yoyo. Karena udah tau ya. Udah tau kan ini siapa cuini ngujo. Ketang siye wang. Raja pada saat itu. Ketang siye wang. Itu juinnya. Jadi, nomor satu. Peng. Salah. Nomor dua. Mudom ane hugyong hanan saram jiri mana jota. Apa nih? Salah ya? Sebenarnya bukan salah sih. Tapi, apa ya? Ya, orang belum dibuka. Jadi, ya kita juga gak tau. Mungkin ada kali orang yang jalan-jalan. Tapi bisa jadi itu ya Jon Mungganya. Ya, kita gak tau. Tapi yang pasti gak ada orang umum gitu kan. Jadi, untuk kugyong kayaknya enggak ya. Nah, nomor tiga. Mudom ane kirimen sege sangte ga chon kion da. Sangte. Ada yang tau sangte? Sangte itu situasi. Keadaan. Jadi, kalau diartiin. Di dalam. Eh, di dalam. Iya bener. Si mudom ini. Warnanya tuh. Keadaan warnanya tuh chon kion ni tak. Bagus. Oh iya, iya silahkan. Virial Nabila Sarishi. Oke, anyong ni kaseyo. Ya, jadi. Nomor tiga ini bener ya. Karena apa? Karena tadi nih. Ore chiga ni jinat jiman sege kui kudero. Kou chon tu yu iso. Jadi, tetep nih warnanya kayak gitu. Sangte ga chon kion nita. Gitu loh maksudnya. Keadaannya masih bagus. Jadi, nomor tiga bener jawabannya. Nah, nomor empat kenapa salah? Mudom badak kezo tayangan munjawat. Firimi hal gion tetap. Kenapa salah? Kata kuncinya ada di. Karena bukan di lantai. Bener. Karena badak itu lantai artinya. Jadi, jawabannya apa? Yuk. Yang bener kan harusnya. Di. Apa ini namanya? Tembok. Bila tembok. Jadi, yang bener jawabannya nomor tiga ya. Nah, nomor tiga belas, empat belas, lima belas. Nah, ini dia. Tiga belas, empat belas, lima belas. Ini mirip-mirip nih ya soalnya. Soalnya mirip-mirip. Nah, gimana nih cara. Biar banyak yang nanya nih. Gimana caranya. Biar kita bisa lebih. Apa namanya? Apa sih? Lebih cepat gitu ngerjain nomor tiga belas, empat belas, lima belas. Jadi, yang paling gampang itu sebenarnya cari kata penghubung. Cari kata penghubung. Karena kalau misalnya ada kata penghubung di situ, udah pasti bukan awal kalimat. Jadi, biasanya namanya kita pakai sistem eliminasi. Biasanya ya. Pakai sistem apa? Sistem eliminasi. Jadi, kadang bisa dipakai. Tapi kadang juga nggak bisa. Jadi, tergantung. Karena hoki-hokian juga ya. Karena kebanyakan mayoritas bisa pakai cara itu. Tapi ya, kadang kan juga nggak selalu gitu ya. Nggak semua seperti yang kita mau. Jadi, kadang bisa pakai sistem tadi. Eliminasi. Cari tuh kata-kata penghubungnya. Jadi, contohnya. Ini dulu deh. Kita langsung lihat nomor tiga belas dulu deh. Ini ya. Saya gedein. Nah. Gana, darah. Kira-kira kita lihat dulu nih. Di sini. Kalau kita lihat, di sini nggak ada kata penghubung. Jadi, kita nggak bisa pakai cara itu. Jadi, yesai, iliceng, robi. Ini robi maksudnya. Webuin. Webuin apa artinya? Stranger. Atau orang luar. Webuin. Orang luar. Jadi, orang luar. Semakin banyak perusahaan-perusahaan yang, orang-orang satu lobby-nya, mereka buka untuk orang. Untuk webuin. Untuk orang luar. Nah, di sini. Ini. Ini. Jadi, langsung aja nih. Kita bahas. Gimana nih caranya. Langsung kita cek nih. Kalau saya biasanya. Kalau saya biasanya. Saya nggak baca dulu nih. Saya nggak baca. Yang saya lihat justru pilihannya dulu. Karena itu lebih cepat. Langsung. Mereka apa nih pilihannya? Yang pertama. Ga. Na. Da. Ra. Oh gitu. Karena kadang tuh ada yang. Mana ya. Kayak gini. Kadang ada yang pilihannya kayak gini. Na. Na. La. La. Kayak gini nih nomor satu, dua, tiga, empat. Pilihannya na. Na. La. La. Jadi. Oh ini. Pilihannya kalau nggak na. Berarti yaudah. Pilih aja. Mulainya dari na dulu sama la dulu. Cuekin aja ga sama da-nya. Gitu. Nah, tapi sayangnya untuk di sini. Ini rada-rada nih. Kita nggak dikasih nih. Jadi. Ga. Na. Da. Ra. Jadi di sini kita harus ngecek satu satu. Oh oke. Di sini ada semua. Ada ga. Ada na. Ada da. Ada ra. Oke. Kita cek satu-satu berarti. Ga. Da. Nara. Hmm. Kalau kayak gini. Kita lihat. Nen-nen nih. Oke. Hmm. Kalau di sini la. Di sini kan ada igongga nge. I. 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 Karena tiba-tiba dia udah nge-refer ke sebuah space. Udah nih. Salah. Oke. Kita eliminasi. Sekarang kita cek. Nomor tiga. di sini ada apa nih maksudnya ini ngejelasin tempat, tapi tempat apa kita gak tau kan, belum dikasih tau juga tempatnya tempat apa kalau tiba-tiba di awal kalimat enggak ya, kayaknya gak make sense jadi dah salah karena kalau tiba-tiba baru mulai belum apa-apa, udah ngomongin udah ngejelasin, iya ini adalah sebuah tempat apa, harusnya di depannya ada kalimat dong ya gak, jadi 4 salah, 3 salah nah berarti kita tinggal 1 sama 2 kita lihat lagi bisa juga gak, bisa juga gak sih bisa juga nih oke, danya apa danya eh danya, sorry gaknya apa tadi ya, udah dibahas nih yang gaknya tadi ini juga bisa ya ini juga bisa jadi pilihan kita antara 1 dan 2 antara 1 dan 2 nah, terus kira-kira lanjutannya apa nih kita lihat dulu kalau gitu di apa nih tadi kita lihat nomor ini dulu deh nah, lah nah, lah 사람들은 작품을 감상하고 감상하고 kopi 를 마시면서 시간을 보낸다 이 공간을 이용하는 사람이 늘면서 hmm agak aneh ya 사람들은 작품을 감상하고 kopi 를 마시면서 시간을 보낸다 oke i 공간 nah, kok habis ngomongin ini ngomongin 공간 gak masuk akal ya karena habis ngomongin orang-orang sambil menikmati karya seni capung itu karya seni orang-orang sambil menikmati karya seni sambil minum kopi mereka spend waktu ya maksudnya mereka menghabiskan waktu sambil menikmati seni dan minum kopi di tempat ini loh kok tiba-tiba udah di tempat ini tempatnya gak disebut berarti kurang ya kurang nih nomor 2 nah, berarti satu-satunya gak sih gak satu-satunya sih jadi kemungkinan terbesar kita ini ada di nomor 1 kita cek bener gak gak jadi yang tadi udah saya mertiin ya tadi ya nomor 2 misul kwan kwa kapere mandero sarang dari waso cilgil sui ke hanku sida nah, misul kwan kwa kapere mandero jadi bikin misul kwan misul kwan itu kayak pusat seni atau apa ya museum seni jadi bikin misul kwan dan kafe jadi misul kwan kwa kapere mandero sarang dari waso jadi bikin kafe bikin tempat museum seni untuk orang-orang supaya bisa dateng ya jadi supaya orang bisa dateng untuk menikmati tempat ini jadi dibikinlah sebuah tempat ini misul kwan sama kafe supaya orang bisa menikmati karya seninya itu oke terus jadi orang-orang sambil menikmati karya seni sambil minum kopi karya seninya di mana di misul kwan minum kopinya di kafe maksens ya masuk akal ya jadi ini udah kira-kira ini kayaknya udah ini nih yang paling benar terus jadi jawabannya apa jawabannya 1 jadi yang paling masuk akal jawabannya nomor 1 kalau nomor 13 ini emang agak lama ya ininya karena harus dicek satu-satu tapi kalau nomor 14 harusnya bisa lebih cepat nih kira-kira ada yang mau coba gak nomor 14 jawabannya kira-kira apa ada yang mau coba gak apa nih kira-kira nomor 14 kalau sistem eliminasi gampang ya ada na pilihannya antara na sama la na sama la jadi pilih aja nih pasti salah satu kalau na salah berarti 1-2 salah kalau la salah berarti 3 sama 4 salah kira-kira na apa la nih coba ya kita cek dari na dulu ya terus la gimana kira-kira yang mana nih ada yang punya opini gak kalau menurut saya yang paling masuk akal itu la jadi antara 3 sama 4 kenapa bukannya karena kalau kalian lihat disini ini tuh kalau diartiin apa apca cuin apca apca itu mobil depan ap itu depan ca itu mobil cuin pemilik jadi pemilik mobil di depan ken sago ga'an ini kencang tamyo jadi pemilik mobil pemili apa mobil pemilik depan pemilik mobil di depan bilang ini bukan ken sago sago itu kecelakaan ken itu besar ya jadi ken sago ga'an ini ini bukan bilang ini bukan apa sago sago apa tadi kecelakaan kecelakaan besar ini gak apa-apa jadi it's okay ini bukan kecelakaan besar dia bilang ini bukan kecelakaan besar gak apa-apa kenyang karagu heta dia bilang udah pergi aja ini bukan masalah besar gak apa-apa jadi kalau itu ada di awal kalau ada di urutan awal gak masuk akal ya kayak tiba-tiba kok ada orang bilang gak apa-apa ini bukan masalah besar ini bukan kecelakaan besar gak apa-apa udah pergi aja agak aneh ya kayak kenapa tiba-tiba ada orang ngomong gak apa-apa ini bukan masalah besar gimana tuh jadi agak ini ya agak kayak agak aneh gitu jadi nomor apa nomor jadi na kurang gitu kalau la gimana la baca lagi nih apa-apa apa-apa itu sakit anak perempuan jadi anak perempuan sakit nih apa-apa itu cepat-cepat apa-apa apa-apa Sakit, eh, apcawa budocoso, apcawa budocoso, apca, tadi yang mobil depan, budocoso, budocoso itu buh, gitu, kayak mabrak, sago itu tadi kecelakaan, neda, jadi dia ngebikin kecelakaan, kalau sago neda ini artinya dia yang mengakibatkan kecelakaan, sago neda, karena ada macem-macem nih, ada, nanti soalnya kalau beda, ada sago neda, ada sago nada, ada apa lagi, sago dang hada, bedanya apa aja, sago neda itu dia yang mengakibatkan kecelakaan, sago nada itu cuma muncul kecelakaan aja, siapa yang menyebabkan kecelakaan nggak tahu, misteri, tapi kalau sago dang hada dia yang menjadi korban dari kata dang hada, dang hada itu dia kayak ya suffer gitu, jadi sago dang hada, jadi orang lain tuh yang mengakibatkan kecelakaan dan dia adalah korban, itu sago dang hada, jadi disini sago neda, nih bedanya ya, nanti ini kenapa saya menjelasin, karena nanti ini bikin, apa, ceritanya jadi masuk akal gitu, karena dia yang mengakibatkan kecelakaan, karena dia gepage, dia cepat-cepat ke rumah sakit mau bawa anaknya, jadi dia mengakibatkan kecelakaan, dia nabrak, nabrak mobil depan, jadi make sense ya, jawabannya yang pertama la, antara tiga sama empat nih berarti, nah dari tiga sama empat ini, kira-kira siapa yang mau bisa jawab, tiga apa empat, kira-kira apa nih jawabannya, saya udah bantuin nih, udah bantuin setengah jalan nih, kira-kira apa, tiga, oke, tiga, ada lagi nggak opini lain, misalnya saya maunya empat, nggak ya, tiga ya, kita bahas yuk, kita bahas ya, tiga, iya, jadi ada tiga nih yang jawab, tiga, ada Audrey Alexandra, ada Gina Farida, sama Disti Setia Utami, oke, tiga orang nih, jawabannya benar sih, kenapa, kita cek nih, kita, eh, kenapa dia kok gelap, nah, jadi dia tadi nih, buru-buru nganterin anaknya ke rumah sakit, eh, nabrak, ya kan, terus dia, apa, caeso, caeso, apa nih ga, caeso, nereo, apcae, cuy, nege, sago, hago, sajo, nge, so, 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 nge, so. Terus, jelasin ke pemilik mobil di depan, keadaan dia, ya, sajong itu keadaan, sama, apa, sajong tuh ya, situasi dia, sama sagoa, nge, so, 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 nge, Terus yang terakhir, cincolhan berio, tok bunye, taran, musahi, piongwone, itu caknya, ciriworo, nah ini cerita endingnya nih, jadi karena ada berio, berio itu kayak, kortesi, kayak sikap baik orang, karena ada sikap baik orang, tok bunye, anak saya, anak perempuan saya, musahi, selamat, safely, sampai di, rumah sakit, sampai di rumah sakit, dan mendapatkan perawatan, ciriworo badat, itu mendapatkan perawatan, jadi dia selamat, dan mendapatkan perawatan, jadi yang bener, jawabannya tiga ya, tiga, tajam, nah sekarang, nomor lima belas nih, nomor lima belas, gimana nih, sama nih ya, kita cek nih, adena adalah, nah coba deh, kalian coba sendiri nih, kira-kira apa jawabannya, sambil saya tungguin, kalau misalnya ada yang bisa langsung jawab, bagus, kalau misalnya enggak, kita bahas bareng, yang bisa jawab enggak, kira-kira apa nih, nah lah, cek dulu nih, sampai gitu, kan, oke gitu, jama, 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 apa nih, kira-kira, nomor lima belas, kita cek ya, nomor lima belas ya, nah, nomor lima belas, nah apalah nih, kira-kira, itu dulu deh, nah apalah, tiga, wih ada yang udah jawab, ada yang udah jawab, ada yang udah jawab tiga ya, nah berarti, la dulu nih ya, berarti na, kita buang, kok na kita buang, na kita enggak usah perhatiin nih, kita cek dulu la-nya ya, la, ya bener, kita cek, nah nomor tiga nih, tadi ada yang jawab tiga, la, jadi, tadi udah ya, sobi-ja itu, costumer, costumer, semakin banyak, sontek range-nya, semakin banyak pilihan, dia, nomor tiga itu kan lebar, suruh, jadi semakin melebar, semakin membesar pilihan, untuk costumer, jadi ketika memilih barang, oreoum, itu kesulitan, jadi semakin kesulitan, kenapa, karena semakin banyak pilihannya, jadi untuk orang-orang yang gak bisa milih, ini adalah masalah, tapi mungkin kalau orang banyak yang, suka pilihan, mungkin bagus ya, cuman kalau di sini, ya itu tadi, semakin besar, semakin lebar, jadi pemilihan apa, pilihannya, semakin noder suruh, semakin sulit, gitu, oke, terus apa nih, boleh nih ya, bisa nih, jadi yang pertama, lanjut apa, gak, oh, bagus nih, lanjutannya, gak, lanjutannya, karena, tentang apa nih, pilihannya, budamero, jadi bedak, bedak, beban, jadi beban, kumero, mangsori, daga, kume itu beli, jadi, mangsol, dia jadi ragu, ragu, karena ragu, jadi nyerah, karena ragu, aduh lah, nyerah aja deh, ragu soalnya, daripada ragu, mendingan gak usah beli, suka denger gitu kan, daripada ragu, gak usah beli deh, tunggu yakin aja, nah, karena itu, jadinya, banyak yang pogi, banyak yang nyerah, boleh nih, dah, kita lihat nih lanjut nih, so far so good ya, dah, kereso, matu, 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 kumok biolo, nyotkaji, cekuman, mejangnya, cinyol, honda, kereso, karena itu, di matu, matu itu, tau ya, jadi, kumok biolo, biolo, tau gak, biolo itu, per gitu ya, kayak artinya mungkin kayak per, atau, mengikuti gitu, jadi mengikuti per itemnya aja, per item itu, per item, jadi kayak misalnya deterjen, deterjen, jadi deterjen biolo, gitu, jadi per item, itu, per jenis, matukaji, cekuman, jadi cuman beberapa, matukaji, cekuman, cuman beberapa produk aja, mejangnya, cinyol, honda, jadi dia cuman display, cuman majang beberapa produk aja, gitu, takut kebanyakan pilihan gitu loh, maksudnya, kalau kebanyakan pilihan malah gak jadi beli, wah, make sense nih ya sampai sini, berarti so far so good, nomor terakhir, eh nomor terakhir, bagian terakhir, nah, sonte kedehan ku kege budamu juryo, kumere yudoharyongan koshida, jadi ini tuh, apa, untuk ngurangin budam orang, untuk ngurangin beban orang, ketika dia mau milih barang untuk dibeli, gitu maksudnya, bener ya jawabannya tiga, wah jago-jago nih, jadi 15 jawabannya tiga, nomor empat, gak masuk akal nih, karena tadi dia, apa ya, dia tuh ada di, gresonya duluan gitu tadi, jadi lah, mana nisobijana, nana 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 nana, greso, nana nana nana, kayak lo kok tiba-tiba, gak ada, gak ada alasannya gitu, alasannya karena di disini kan, alasannya di disini, tapi tiba-tiba dia nafanya di, disini, jadi urutannya kembali, cari saya, ya Rokun, nah kita masih ada waktu, 10 menit lagi, kalau salah tolong dibenarkan, saya ada waktu sebelum menit lagi, kita bahas, next stage, nanti selanjutnya, nah ini, 16, nah taume ilko, nah jawabannya, yang kira-kira, yang pantas ditaruh di tengah ini, apa? nah, neongi ceminen, kita langsung lihat aja ke jawabannya ya, neongi ceminen, isinya menarik, oke, cishige jondalhanen, cishige itu apa? knowledge, jadi jondal itu deliver, jadi deliver knowledge, atau, menyampaikan, apa, kematauhan, nomor tiga apa? saram jirimanin ingen, orang-orang banyak baca, sonime sanghuangye mangen, mengikuti keadaan, sonim, customer, sorry, nah kira-kira apa nih jawabannya, sangdame kongye, ciga jujone junen, sojo miso, wajega tuiko ita, wajaya disini, sorry ya, sebentar, minum dulu, wajaya disini, mungkin ada yang tahu, ada yang bisa, kasih tau gak apa, wajaya disini, maksudnya apa? wajaya itu apa? wajaya itu, kayak booming gitu, terkenal, jadi, topik pembicaraan, wajaya, nah mungkin ada yang bilang loh, wajaya bukan artinya ini ya, api, iya, itu juga, jadi tergantung konteksnya, kalau lagi ngomongin mungkin hutan, wajaya itu bisa jadi, itu tadi, tapi sebenarnya tulisannya beda ya, jadi ingat-ingat aja nih, e-nya, jadi kadang kan e suka ketuker-tuker gak sih? nah, disini, wajaya disini maksudnya topik ya, topik pembicaraan, jadi, ada toko buku nih, yang jadi topik pembicaraan, karena ada apa, karena dia, jadi topik pembicaraan, karena apa nih, ada sangdamnya, ada, apa namanya, konsultasi, sangdam itu konsultasi, nah, sujom cuinan, pemilik, buku, toko bukunya, sujom cuinan, sujom cuinan, setelah dia melewati, banyak waktu, kayak apa namanya, sama, apa namanya, customer-nya, berdehwa, berdehwa itu berdialog, nannun, nannun itu berbagi, wih, ada yang udah jawab, oh, bener gak nih, kita lihat ya, oreh sigan, tewaran nannun hu, sonime sangwangi, manen cegel, cujone junda, oke, sangchopanen, sarameke nun, wiroka dunun cegel, jasin kami, pujokan sarameke nun, wongkiru, juunun cegel, cujone hanen, bangsikuro, sobiserel jikonghanda, jawabannya, ada yang bilang, sonime sangwangi, manen, ikutin keadaan sonimnya, bener ya, karena nomor satu, ya, nomor satu, ada yang jawab nomor satu nih, saya baru aja mau bahas nomor satu, nomor satu, kurang, karena, di sini ada, apa namanya, kalau ini kan artinya, neongi jaminan, maksudnya, neongi jaminan kan isinya, isinya menarik, kenapa kurang, karena kalau kalian baca kalimat selanjutnya, di sini ada tulisan, mana nih, di sini nih, kalimat selanjutnya, sangcobanan saramegenen, wiroga, tuinen cegel, seshing kami bucokan saramegenen, yongkil, jungen cegel, jadi maksudnya, untuk orang-orang yang sangcobata, sangcobata itu tersakiti, atau menerima luka, mungkin kalau diartin secara harafiah, dia menerima luka gitu ya, kalau kita bilangnya tersakiti ya, kita nggak bilang menerima luka, tapi sangcobata itu kalau diartin secara harafiah, dia menerima luka, nah jadi, orang yang terluka, dikasih buku yang, wiroga tuinen ceg, dikasih buku yang, wiro, wiro itu yang apa ya, konsol, yang mengkonsol itu kayak menghibur dia gitu, yang bisa menghibur, mengkonsol, dia yang tersakiti, terus, jasin kami bujokhan saram, jasin gam, jasin gam itu, confidence, rasa percaya diri, jasin kami bujokhada, bujokhada itu kurang, jadi untuk orang-orang, yang jasin gamnya bujok, yang percaya dirinya kurang, yonggiru junen ceg, yonggi itu keberanian, jadi yonggiru junen ceg, yonggiru, yang memberi, eh, buku yang memberi, yonggi, keberanian, yonggiru junen ceg, cucon haneng, tang shigeru, so bisa dilih jekong ada, so bisa itu maksudnya servis, atau pelayanan, jekong itu provide, atau, provide, provide, eh, memberikan, menyediakan, menyediakan, ya bener-bener, cegongnya, yang bisnis ini kayak keputar-putar gitu, menyediakan, jadi dia menyediakan servis itu, makasih ya tadi, jadi, makanya, kalau nomor satu, jawabannya agak kurang nih, neonggi jeminen, karena kenapa aja bisa jeminen ya, bisa aja nanti manhwa, manhwa kan jemisau, cuman, belum tentu, sesuai dengan kebutuhan orang, jadi mungkin, dia ini orang yang tadi, misalnya, jesing kami bujok kan saram, dia orang yang kurang nih, rasa percaya dirinya, dikasih manhwa, iya menarik, cuman, mungkin bisa kali ya, ngebantu, bikin pede, cuman kayaknya kurang ya, jadi neonggi jeminen tuh, kurang tepat, terus juga nomor dua, cisigil jondal ada, cisigil knowledge jondal, ini juga terlalu luas nih maksudnya, karena gak nyambung sama kalimat selanjutnya, memberikan pengetahuan, atau nge-forward gitu, nge-fish, nge-pating gitu, jondal tuh, forward, mirim, memberikan gitu, memberikan pengetahuan, bener sih, buku itu memang bisa memberikan pengetahuan, tapi kalau dicocokin sama kalimat selanjutnya, agak gak nyambung ya, karena kan, disini dia, fokusnya kayak, apa saram, EG, apa saram, EG gitu, nomor tiga juga kurang ya, karena saram diri mani ingin, buku yang dibanyak, buku yang dibaca banyak orang juga kurang ya, karena, kan disini lebih menunjukin kok, ya ini tadi, untuk orang yang gak pede, dikasih buku yang bikin pede, untuk orang yang terluka, atau tersakiti, dikasih buku yang bisa mengobati, gitu, jadi, jawabannya yang bener, empat, Sunimnya Sang Hwangi, Mat Nen, jadi, Sang Hwangi itu keadaan, Mat Nen ini dari mata, dari apa, benar, jadi maksudnya dicocokin gitu, dibenerin nih sama, dicocokin sama, keadaan Sunimnya, atau Sunim itu customer ya, jadi dicocokin yang sama Sunimnya, benar gak keadaannya, kamu lagi apa, misalnya, oh saya lagi pengen masak, ya dikasihnya apa, Yori, cek, gitu, jadi nomor empat, jawabannya yang bener, lanjut, nomor berapa ini, 17, kira-kira apa nih jawabannya, sandwich itu sama salat, gak bisa nih disimpen lama-lama, bukuan itu disimpen, salad sama sandwich gak bisa disimpen lama-lama, jadi harus, apa, sin son halte, masih seger ya, masih seger, harus dijual, jadi harus dijual pas masih seger, ini ron sikpumel, yongop magam sikanel abdugo, sarang direge, harin duen kagyogero, kan mehanen sobi sega, ken poengel otku ita, nah, i ron sikpum, sikpum itu emsik sangpum, atau produk makanan, jadi produk makanan kayak gini, yongop magam sikan, yongop itu bisnis, magam itu tutup, sikan itu jam, jadi pas sudah mau tutup nih, sarang direge, harin duen kagyogero, kan meh, jadi dikasih, harin, harin itu apa, harin itu diskon, jadi ke orang-orang dikasih, harga diskon, kagyog itu harga, harin kagyog, dikasih harga diskon nih, ke orang-orang, untuk apa, untuk sarang direge, jadi, ini, ngebikin, ya orang-orang yang senang ya, tapi, dapet harinnya, cuman kalau, yongop magam sikan, kalau udah mau tutup, nah, emsik comen, nomen emsigil para, suigil odul suiko, sobi janen, momo-momo, iong jadere, manjok toga nokta, nah, emsik comen, nopen emsigil para, jadi, ya mereka, karena ini, ya mereka tetap, bisa ngejual, produk-produk makanan yang, apa, yang bagus, gitu, jadi ya, orang-orang yang senang, nah, kira-kira apa nih jawabannya, ini masih misteri nih, jadi kita belum bisa menerjemahkan, secara full, tapi kita lihat dulu nih, apa jawabannya, ada yang jawab nggak, dua, ada yang jawab dua, apalagi nih, mau ada, if opini lain, apa nih kira-kira, 17, dua, ya, bener ya, jawabannya dua, ih pada cepat-cepat nih, berarti nanti next, kita langsung aja ya, ke nomor 30, tapi yang lain pada diem aja, jadi saya agak-agak, ini juga, karena kadang kan suka gitu ya, kadang tuh suka ada, apa, yang lain, apa, yang bisa-bisa aja, yang jawab, yang nggak bisa diem aja, takutnya nanti, ini, apa, yang lain, bingung, amutin, jawabannya bener ya, dua ya, apa sih juga artinya, sikpuma, caryom, coryom, sorry, coryom hage, saluswi sosok, coryom itu murah, coryom itu murah, jadi, sikpuma coryom hage, saluswi sosok, bisa beli, produk makanan dengan murah, nah, jadi, kalau kita masukin ke sini, emsik jomen, namen emsigil para suigil, utuh siku, sobi jenen, sikpuma coryom hage, saluswi sosok, iong jadari, manjok toga, ngukta, nah, jadi, kalau diartiin, ya, orang yang ngejual makanan, juga makanannya laku, yang ngebeli makanan, juga, harganya dapat murah, jadi, manjok to, manjok itu puas, do itu, kayak, rate-nya gitu, rate, kepuasan, jadi, kalau diartiin, manjok toga nokta, jadi, kepuasan para, ya, orang-orang ini, ya, tinggi, karena apa, karena ini tadi, karena, orang yang beli, eh, orang yang jual juga, apa, orang yang jual makanan, ya, makanan yang kejual, sama, yang beli makanan juga, harganya bisa murah, kenapa yang lain salah, nomor satu coba ya, cawone akil su isoso, cawone akil su isoso, bisa hemat loh, enggak ya, bisa, apa namanya, bisa ngirit, cawone, kayaknya kurang ya, nomor tiga, eh, tunggu, ya, benar-benar, yoribobel, deulsui kitemune, wah, ini lebih enggak masuk akal lagi, kenapa, yoribob, yoribob moji, yoribob itu, cara masak, deulsui kitemune, oh, jadi bisa belajar cara memasak, enggak ya, enggak masuk akal ya, karena kan di sini, enggak ada masak-masakan, adanya cuma jualan, sama beli, nah, nomor empat terakhir, emshigel, suntek hal sui kitemune, ini juga, salah ya, karena ngomongin pilihan, suntek, sedangkan di sini, enggak ada, mau yang ngomongin pilihan, ya, jadi yang benar, jawabannya dua, nah, kita udah, waktunya udah habis nih, kebetulan, cuman, biar, afdol, kita habisin aja nih ya, sampai nomor 18, nanti abis itu kita tutup kelasnya, kalau misalnya ada mau tanya-tanya, juga boleh ya, nah, nomor 18 nih, terakhir, siapa yang bisa jawab, mau dijelasin dulu, apa mau langsung jawab nih, 18 apa, New G. Corrin, potong, wih, ada yang udah bisa baca nih, udah bisa baca, udah bisa jawab, Army BTS Legend, nomor dua, wih, bener gak nih, ada lagi gak yang jawab, siapa nih, kira-kira yang mau jawab, tadi, BTS jawab dua, ada lagi, apa udah, kita bahas ya, kalau gitu, 뮤지컬, 뮤지컬은 보통 한 역할의 여러 명의 배우들에 출연한다. 배우는 따라 용기나 분위기가 다르기 때문에 같은 작품이라도 색다른 느낌을 받을 수 있다. 그래서 뮤지컬 band들은, momo-momomo, cakpung을 즐기기 위해, kongyon을, banbok 해서, kualam handa. Nah, 뮤지컬, 보통, 뮤지컬 tuh, 뮤지컬 ya, 보통 한 역할의 여러 명의, jadi ini satu orang, bisa belajar, apa, eh, satu 역할, sorry, satu 역할, satu peran tuh bisa dipajari oleh, bermacam-macam orang. Nah, ngikutin ini, jadi ya kayak, ya bisa beda-beda ya, jadinya, mengikuti, 배우, 배우의 따라, jadi mengikuti masing-masing, 배우는, ya, nekimnya, kalau nekim, nekim tuh kayak, ya feelingnya itu ya bisa beda-beda dari 용ginya. Jadi mungkin kalau peran, ya bisa kita bilang, kayak misalnya yang mainin peran A, kalau dia yang mainin, agak mellow, kalau dia yang mainin tuh agak kuat gitu, jadi beda-beda ya, tiap orang bisa, beda-beda nih, Yongginya, nekimnya. Nah, oleh karena itu, kereso, musical panderen, nah oleh karena itu, fan-fans musical, momo-momo, cakummel, celgi giwihe, kongyonel, panbok, kereso, balam handa. Nah, cakum kan karya seni ya tadi ya, karya seni tuh bisa ya, tadi ini, si apa namanya, Yonggi ini, si musical, bisa juga apa, lukisan, segala macem ya, jadi karya seni, untuk celgi giwihe, untuk enjoy, mereka tuh bisa ngeliat kongyon, atau pertunjukan, atau act, panbok, panbok tuh ber, apa nih, pup, 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 diulang-ulang gitu. He so, kualam handa, nonton, kualam tuh nonton, jadi, karena alasan ini, mereka tuh bisa aja loh, bolak-balik, nonton, karena, wah kali ini yang mainin aktor A, oh kali ini yang mainin aktor B. Jadi jawabannya, kira-kira apa nih? Empat, betul, cari saya, jawabannya empat, jadi masing-masing, dari, Bewu, ini loh, masing-masing dari Bewu ini, pengen rasain, kalau mereka yang acting tuh gimana? Jadi jawabannya empat nih. Karena tadi ya, kenapa? Karena tadi nih, kalah kalimat sebelumnya, yang ini, Bewu etara, dari kalimat kedua nih, ini udah kasih kunci besar nih, Bewu etara, yonggi na puni kika taro gita meni, jadi, karena ngikutin, Beunya, itu bisa beda-beda, ya jadi nekimnya juga beda-beda, gitu, ini kata kuncinya ya, kalimat kedua. Kenapa bukan nomor dua, jawabannya, karena nomor dua apa nih? Kungyongjang, ini kurang ada, kaitannya ya, karena kungyongjang, artinya, tempat, kungyong, apa, pertunjukan, terkenal, karena, gak ada ya, yang ngomongin, tempatnya, gak ada yang ngomongin, tempat, yonggunya, yonggu, tapi gak ada yang ngomongin, tempat kungyongnya, jadi kurang, nomor dua, jawabannya yang benar, oke, bener, yogi kaji, isang iguyo, hari ini, kita sampai nomor 18, tapi tadi yang jawab, yang jawab, lumayan banyak sih, dan udah pada, apa namanya, udah pada ngerti juga, nah, tapi kalau misalnya ada yang kecepetan, ngerasa kecepetan, atau ngerasa, gak ngerti, atau banyak kata-kata yang gak tahu, itu kasih tahu ya, jadi sebenarnya salah satu alasan, tadi saya ngasih banyak, kayak tadi nih, arti-arti gini, jadi untuk yang, orang-orang yang masih belum tahu nih, arti-artinya apa, itu tuh bisa langsung baca, cepat gitu, bisa langsung cari jawabannya, gitu, tapi tadi yang, partisipasi, banyak juga sih, nonton, nonton, terima kasih banyak, nanti kita lanjutin, ke, bagian selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, kalau misalnya ada request, bilang aja ya, request apa, mau bahas apa, saya mau topik ini, gitu, ngomong aja, hari ini pertemuan terakhir, oh ini pertemuan terakhir ya, ya, kalau ada kesempatan lagi, kita ketemu lagi ya, 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 jadi, Kak Denis ini mau buka sisi pertanyaan, atau udah enggak, ada sini satu yang tanya di chat, oke, ada yang tanya, bedanya membuat Tony, sama Tora, apa bedanya, oke, Tony, Tora, pertanyaan bagus nih, jujur, saya juga baru nanya ini, ke teman Korea saya kemarin, beberapa minggu lalu, karena kalau lagi ngomong, kebanyakan ngomong Tora, ya enggak sih, op Tora, nah Tora tuh, artinya sama, bukan sama sih, mirip, bedanya Tora itu, cuma kalau lagi ngomong, jadi benar-benar, dia itu, bahasa, lisan, op Tora, auji, Tora, tapi kalau Tony, itu tulisan, bisa sih, kalau mau ngomong pakai Tony juga, cuman, kebanyakan Tora ya, Tora itu lebih ke lisan, apakah modul topik kayak gini, biasanya ada di mana, modul topik kayak gini, gampang, gengs, ini tuh, kalian google aja, saya ketikin ya, topik, cariojip, cario, cariojip, 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 nanti keluar semua, iya silahkan, ada yang mau tanya ya, cariojip, kak Deniz, ntar aku, konfirmasi, ternyata hari ini, bukan pertemuan terakhir, masih ada dua minggu lagi ternyata, iya, 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 jadi itu artinya sama aja kayak, ada guyo-guyo di belakang itu, goyo-goyo, itu tuh cuma bahasa lisan aja, jadi, atau misalnya, ini soalnya ada nih, jadi ada guyo-guyo, di belakang goyo, itu sebenarnya, bahasa lisan aja, untuk bisa ditaruh di apa aja di belakang, nggak apa aja sih, tapi hampir apa aja di belakang kalimat, jadi Tora, itu lebih ketoni, Tora itu, jadi sebenarnya Tora bukan singkatan dari Tora guyo ya, jadi sebenarnya mereka artinya sama aja, nggak ada singkatan-singkatannya, iya, tadi ada yang, ini ada yang katangan, Kairul, oh Kairul lah, Nek, kalau Kak, aku izin, aku izin tanya pertama, kan, aku udah pernah tes, topik juga nih, dan di topik itu, menurut aku, di atas soal 25 ke atas tuh, kita ngebaca kan, basicnya ngebaca panjang gitu, Kak, nah, kebanyakan juga tips and tricknya udah nggak ada, disitu, kata-kata sambil yang lain juga udah, susah di situ nyari tips and trick yang harus baca semua gitu, nah, kalau dari Kakak sendiri, ada cara pembelajaran yang pas untuk ilgi nggak Kak, maksudnya biar cepat gitu, soalnya, kemarin aku di nomor 28 itu, waktunya udah sisa 20 menit, 10 menit lagi, jadi aku nggak sempat baca yang lain juga gitu, jadi kayak, gimana biar bisa baca cepat, terus, kalau ada referensi untuk belajarnya, bisa dari jurnal mana Kak, atau kayak kalau bahasa Inggris kan, kita bisa belajar dari portal BBC, dan lain sebagainya gitu Kak, terus kalau, dari tetinya, bukan teti sih, kayak teti juga bisa mungkin kebantu, untuk lebih memahamin kan, kalau di Youtube, di Youtube atau di mana gitu Kakak, biasanya dengerin apa, terima kasih Kak. Oke, makasih ya Kak Yerula, bagus banget pertanyaannya, karena jujur, itu adalah masalah kita semua, benar, benar banget, karena waktu, yang dikasih untuk ilgi itu, cuma berapa sih? Satu jam? Nggak, satu sangat jam ya, benar-benar waktu sama, tekstnya itu nggak balance ya, karena, emang panjang jujur, kalau misalnya harus ditunjukin juga, kayak tadi kan, emang nggak ada pilihan lain, selain membaca, dan gimana, jadi kuncinya itu, kita harus bisa baca cepat, sebenarnya kuncinya itu ya, baca cepat, dan gimana kita bisa baca cepat, bisa caranya skimming, tapi skimming itu, saya kurang saranin ya, karena skimming itu, bagus untuk, yang kosa katanya udah banyak, tahu, nah jadi, kalau skimming itu, malah nanti jadinya, bikin salah paham gitu, takutnya, jadi sebenarnya, makanya yang paling penting, yang pertama itu untuk ilgi, nomor satu, itu adalah, ohi, ohi itu kosa kata, jadi semakin banyak tahu kosa kata, itu semakin bagus, jadi, nanti kita sadarin atau enggak, kita jadi, makin cepat bacanya, jadi semakin banyak kita tahu kata, jadi, grammar itu, kalau saya boleh jujur, grammar itu sekian, grammar itu nomor, kayak apa ya, habis ohi, itu baru mumbo, kenapa? karena ohi itu, karena ohi itu, ya kunci, jadi kayak bahasa Inggris aja deh, tadi kan juga, Koirul suka, apa tadi, bandinginnya sama bahasa Inggris juga ya, kayak bahasa Inggris aja, kita enggak perlu tahu grammar, baik-baik banget, tapi selama kita bisa ngertiin, kata-katanya aja, itu kita udah bisa cucek, cucek itu, apa, perkiraan ya, kita udah bisa perkirain sendiri nih, kira-kira bakal jadi apa artinya, nanti itu ngebantu kita untuk skimming, skimming itu ketika kita baca teks cepat, itu ngebantu, jadi yang pertama itu, perkaya kata, kosa kata, jadi enggak apa-apa, bacanya dari mana, misalnya baca dari mana, bingung, webtoon, mungkin kalau seumuran kalian suka baca webtoon ya, karena saya juga masih suka baca webtoon, webtoon itu bagus, cuman perlu digaris bawahin, webtoon itu bahasa lisan, bahasa lisan, jadi kalau mumbo, jangan harap dapet dari webtoon, mungkin bisa ya, kalau dapet dari webtoon-webtoon kolosal gitu, yang bahasannya bahasan-bahasan yang baku, atau gimana, cuman untuk webtoon-webtoon yang bahasannya lebih sehari-hari, atau lebih ke, apa namanya ya, yang kayak berantem, ya gitu-gitu, ya kita bisa kebantu di ohi, atau kosa kata, jadi sambil kita have fun, bisa baca webtoon, itu ngebantu kita baca cepat, kenapa saya enggak saranin lagu gitu, karena kalau lagu itu, dengerin, ya enggak sih, bagus untuk the key, jadi kalau ilki, spesifik ilki, untuk kalian bisa celgok ke, kongbu, hagu, jadi bisa lebih fun gitu, belajarnya, webtoon, karena webtoon udah banyak ya di Indo ya, jadi beberapa temen saya juga, banyak tuh yang translate webtoon, mereka juga senang, jadi harusnya bisa nih, ngebantu webtoon, yang gratis kan juga banyak ya, ada di apa sih, lainnya, saya melupa deh, tapi banyak juga kok yang gratis, enggak apa-apa, buat latihan-latihan baca, gitu, sama kalau misalnya pengen tadi, ada yang nanya, pengen tahu, dapat dari mana, iniannya, boleh buka website-nya Topik, website-nya Topik itu bagus banget loh, kalau kalian mau cek, mana ya, saya ada enggak ya, saya ada enggak, website-nya Topik itu bagus banget, karena dia, ini di sini udah banyak kok, pilihan-pilihannya, langsung dia ngasih, apa namanya, dulu jaman saya malah lebih susah cari, bahan Topik, curhat, Topik, cari, gue tinggal, gue tinggal, tadi juga dapet kok, tapi sekarang enggak dapet, kalau enggak salah, coba cek aja deh, di website Topik-nya sendiri, di website Topik-nya sendiri, oh iya enggak, apa nih, apa nih ada yang nanya, enggak kelihatan Kak, ini masih PDF, iya emang, karena saya enggak ngapa-ngapain kok, saya enggak nunjukin apa-apa, jadi, cari aja di website Topik, banyak kok, ini ada nih, topikguide.com previous papers, malah sebenarnya dari, punya topiknya sendiri juga ada loh, kayaknya nemu deh, tapi yaudah kan, cek, 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 eh ini mah, itu ada, apa ya, topik, dari topik.go.kr itu loh, jadi bener-bener dari website Topik-nya, sebentar ya saya cari dulu ya, saya kayaknya nemu deh, itu juga bagus, karena mereka langsung sediain, secara online, langsung latihan Topik-nya, jadi kalian langsung ada timernya, langsung ngerjain soal Topik-nya gitu, ada-ada, coba aja di topik.go.kr, ada-ada Kak, ada-ada, tapi saya nggak, ada, cek aja kok di topik.go.kr, udah, udah, udah ini ya, lewat 15 menit nih, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, terakhir nih, kalau nggak, kita closing, ada lagi pertanyaan, ini ada yang share di kolom chatting, mengenai ininya, yang lain screenshot ya, oh iya, ada nih bener. Ya, karena udah nggak ada yang bertanya, jadi kita tutup aja ya Kak Sela, eh Kak, Kak Sela Kak Danis. Ya. Kak Danis, terima kasih ya, hari ini udah banyak memberikan pengetahuan, kepada adik-adik mengenai topik dari nomor 1 sampai nomor 18, ini saya rasa Kak Danis menjelaskan, Kak Adik-adik sangat mudah dipahami, jadi adik-adik tinggal di rumah pelajari lagi, apa yang ini, apa yang udah diajarkan dari Kak Danis. Nah, terus saran saya, Kak Adik-adik, karena tadi Kak Sela menampil, eh Kak Danis menampilkan, topik 64, jadi adik-adik coba, print, print ininya, apa ya, topiknya, terus adik-adik coba, selesaikan di rumah dulu, terus nanti minggu depan, pas Kak Danis memberikan materi, jadi adik-adik tinggal, lihat lagi, bener nggak jawaban adik-adik. Itu kayaknya lebih bagus ya Kak Danis. Iya. waktunya juga bisa lebih singkat, jadi ke pokok masalah gitu, kayak bingungnya di mana, itu bisa langsung dibahas. Iya, jadi adik-adik kapan, kalau ada yang nggak dimengerti, langsung ditanyakan gitu. Topik 64 ya adik-adik. Terima kasih ya Kak Danis, selamat beristirahat, kepada adik-adik juga. Oh iya, ntar kita foto dulu ya. Iya. Iya, sama-sama Audrey Alexandra Gaisani. Ini ada dua slide, aku foto ya, slide pertama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, tiga. Oke, terima kasih adik-adik, selamat beristirahat, adik-adik selamat beristirahat, pada Nisa. selamat beristirahat. Terima kasih.